Dan kita tahu juga Rian Ernest ini dekat sama sosok Ahok, Bapak Ahok. Apa ada ini inspirasi dari situ maka akhirnya ya jadi suka sama politik gitu. Gue milih PSG karena gue yakin budaya organisasi PSG lebih baik dibanding partai lain. Dan gue yakin PSG itu rekrut calegnya aja terbuka dan pakai pansel. Jadi orang yang kalau nanti diledowi orang di atas dan tertih itu orang-orang yang oke. Untuk bikin milenial mulai tidak apatis politik menurut gue. Secara dari gue pribadi dan partai, sekarang kita bisa ngomong panjang lebar Mir. Tapi kan begitu dikasih kekuasaan itu kan hari pertama lo mulai diuji karakternya. Jadi era udah berubah, jadi sekarang udah gak zaman lagi. Seolah-olah semakin lo berumur, semakin layak memimpin atau semakin layak. Didengerin gitu, semakin didengerin. Udah lewat, era udah berubah. Intro Nah sobat medkom jangan ngaku asik kalau belum kenal politik kini kita sudah berada di kediamannya Rian Ernest ada orangnya enggak ya di dalam kita kotak dulu yuk Halo apa kabar Rian Ernest kita gerecokin ya masuk ke dalam nih nggak usah gerecokin udah berantakan terlihat iya kita lihat Sobat medkom kepo sekarang udah masuk ke kediamannya Rian Ernest terima kasih nih udah disambut nih kita-kita nih ya Halo Hai dan kita mau langsung tahu nih jadi katanya Rian Ernest itu dulu seorang apa penyiar radio terus model juga Tapi sekarang aktif di politik boleh tahu sosok Rian Ernest tuh sebetulnya sebelum terjun ke politiku kayak apa sih betul nggak sih yang tadi saya sebutin tuh Dulu saya punya radio tuh singkat banget dulu adalah sebuah radio swasta bikin acara punya radio buat anak SMA Bener sih dulu gue model dulu nyokap gue single parent kerjaannya di asap banget lah bukan pas-pasan jadi akhirnya gue mikir ya Rivalius saya nyokap ditawarin 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 gue selalu tahu akhirnya gue sikat Tapi sekarang terjun ke politik kita mau tahu dong alasan dibalik akhirnya udah sekarang mau di politik aja mau serius Dan kita tahu juga Rian Ernest ini dekat sama sosok Ahok Bapak Ahok apa ada ini inspirasi dari situ maka akhirnya udah ah jadi suka sama politik gitu Gue tuh dari kecil sebenarnya nggak baca berita politik hukum ya Kenan dari kecil tuh bacanya tempo gak serah Minta duit buat komik dulu eh pas-pasan gitu bisa lah akhirnya nyokap gue beli tempo ya abis dia baca gue baca Terus gue yang bisa mengajar karena gue negara ini udah baik sama gue nih gue pengen kontribusi ke negara Kan cuma setahun yaudah deh Lepas buka kontribusi di kampung itu gue merasa wah panggilan gue kayaknya bantu publik ya Tapi dulu belum politik nih karena politik ya sampai sekarang lah secara umum tuh masih ekosurnya masih kotor Ya iyalah ketua DPR setengah pakai ketua DPR tapi kurniawan di KPK-in gitu kan Tapi nah akhirnya gue dapet kesempatan emas ngebantu Pak Ahok 2 tahun Nah bantu Pak Ahok itu gue memposisikan diri gue Mir sebagai tanda kutip teknokrat Jadi membantu politisi aja kita bantu ekspertis kita dihukum misalnya Bantu 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 lalu gue mikir Ternyata bisa lo politik Indonesia nggak pakai korupsi Ahok kita bahkan dia melawan korupsi Sesuai itu sama nilai gue Tapi gue lalu-lalu mikir dong Pak Ahok kan nggak selama yang ada sama kita Misalnya Pak Ahok tuh bisa aja sakit Atau namanya umur bisa aja kan dipanggil Atau namanya manusia bisa aja ternyata amit-amit ya Namanya sih gue yakin Pak Ahok paling berditegerita Tapi kan bisa aja mungkin jatuh dalam pergodaan gitu kan Nah gue mikir kalo orang ini nggak ada lagi Abis dong area gue berkontribusi gitu kan Karena gue liat politisi lain tentu selain Jokowiahok sih oke Tapi dulu adik tuh gue nggak terlalu tahu gitu kan Tapi gimana sama anak-anak milenial yang masih apatis Gimana cara ngajaknya Apalagi sekarang kan Rian Eros di PSI gitu kan Partainya anak muda Katanya anak milenial Kita sih nggak pernah ngeklaim Oh belum nggak pernah ngeklaim ya Setahu kita nggak pernah ngeklaim Oh gitu Tapi mungkin netizen nanti bisa ngecek Ah lu bohong Rian Perna So tadi ada meme nya Permisi generasi milenial mau lewat dulu Sempat liat nih Oh iya kalau itu bener Gimana ya ngajak Cara ngajak anak-anak milenial nih Temen-temen yang disini Yang lagi nonton juga Kan gue ngomong pasti konkrit-konkrit aja nih Menurut gue ya Gue milih PSI karena gue yakin Budaya organisasi PSI lebih baik dibanding partai lain Dan gue yakin PSI tuh Prekrut calegnya aja tuh terbuka dan pake pansel Jadi orang yang Kalau nanti diredowi oleh yang di atas Yang terpilih itu orang-orang yang Oke Untuk bikin milenial Mulai tidak apatif politik menurut gue Secara dari gue pribadi dan partai Itu orang yang berlainan buktikan Sekarang kita bisa ngomong panjang lebar Mir Tapi kan begitu dikasih kekuasaan itu kan Hari pertama lu mulai diuji Karakter lu Aksinya gimana nih Dan apakah lu tergoda misalkan Misalnya di DPR Konsep di DPR sekarang Protorong perintah tahun 90 kalau gak salah Kunjungan kerja itu Mir Kunjungan kerja nih Lu gak usah Jadi gini Misalnya lu diundang Mir Ke Argentina Soal topik apa gitu ya Lu tuh dapet duit tuh gede lamsam di depan Orang DPR tuh akan lihat Oke tabelnya untuk perjalanan DPR Dapet misalnya Misalnya 70 juta Udah langsung orang DPR Di sekiannya mungkin akan ngasih lu 70 juta Ini Mir 70 juta Lu gak usah Laporin lu udah pergi atau enggak Karena persyaratan Untuk lu dapet dana itu adalah Lu gak perlu lapor Jadi the actual Quitansi bahwa Mir Lu udah kasih lu 70 juta Siap lu tangan tangan Udah itu doang laporan Wow Jadi lu realisasi Gak ada realisasinya Gak ada realisasinya Jadi Apakah Kita PSI Mau ikutin sistem itu Atau Kita bikin beda nih Mir Add cost aja Oke mungkin gue dikasih 70 Tapi kalau gue Argentina Cuma abis bisa lihat 30 juta 40 juta Kita balikin Mekanisnya ada Mir Udah ada formnya Lu balik lagi ke negara Dan kita pun begitu Sandingin wacana ini Kita publish keluar Abis kita dibulis Amparta partai lain Rian Ernest lagi bertarung di Dapil neraka Seperti Tiga DKI Satu nih Tapi gimana nanti Khawatir gak Tiba-tiba part polnya gak Lolos Parlimetri Threshold 4% Tadi Ada khawatiran sendiri gak sih Personally Khawatir sih gak Karena gue optimis Dan partai gue optimis Tapi kan politik semua Bisa terjadi doang Gak pernah kita bilang Ini kan kayak engineering gitu Yang pasti absolut gitu ya Dapil ikut partai lain Yang budaya organisasinya Yang aduh Males banget Mau ngomong lagi gitu Mohon izin Mohon izin pimpinan Mohon izin pimpinan Males banget Beda banget Kalau PSI kan Bro suits gitu ya Kayak di Instagram Betul Gue bisa ngomong dengan betul Ngomong di rapat Sate banget Eh sis mau ini dong Sis usul Enak banget Egaliter banget Gue lebih happy Jumbo ngebang gue Entah gak apa Makin gajah Gue heran banget Apakah itu gara-gara Kontestasi Pilihan Raka Nanti kita akan ngomongin Lebih lanjut ya Masih sama Rian Ernest Tetap di Kepo Jadi kalo misalnya politisi lain nih Mere gue juga kasih tau bocoran nih Kalo turun udah pasti Rp50.100.000 Belusukan doang Belusukan aja Cukup gak sih? Enggak Sub indo by broth3rmax